Intro Kasus video panas yang santer diduga mirip artis Gisela Anastasia terus bergulir panas babak demi babak. Hingga kini pihak kepolisian terus berupaya menunggu hasil analisa forensik wajah untuk mengetahui siapa pelaku yang berada di dalam video panas yang menghebohkan itu. Sementara itu, di tengah kehebohan atas kasus video panas tersebut, baru-baru ini Gisela justru asik berlibur ke Pulau Dewata Bali. Gisela tak sendiri dalam liburannya kali ini, melainkan ditemani sahabat dekatnya. Meski tengah menjadi sorotan, Gisela terlihat begitu santai dan menikmati liburannya di Pulau Dewata Bali. Lewat unggahan yang dibagikan di sosial medianya, Gisela tampak begitu bahagia dan tetap tersenyum melakukan kegiatannya selama liburan di Bali. Ya, dasar lah kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, buktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha yang jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah, yaudah kayak gitu. Sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi gitu. Jadi yaudahlah gitu aja. Ikutin aja prosedurnya, sebagai warna negara yang baik dateng, kita ikutin aja. Oke, kasih ya. Iya nggak, jawab aja tadi berapa pertanyaan sel. Berapa pertanyaan lagi sel? Sel, berapa pertanyaan lagi sel? Sel, gimana sel? Sel, Genti gimana sel? Baik, baik, baik. Sel, gimana sel? Liburan Gisel di Pulau Dewata Bali ternyata menuai berbagai komentar netizen di dunia maya. Tak sedikit mereka yang menyebut Gisel berusaha menenangkan fikirannya dari persoalan yang tengah dihadapinya saat ini. Dan, seperti apa penilaian pakar ekspresi terkait ekspresi Gisel selama liburan di Bali? Benarkah dibalik senyumannya ada indikasi kekhawatiran dan rasa cemas yang ia tutupi? Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari awal kemunculan Gisel pertama sekali di depan publik saat dipanggil polisi dan dia menunjukkan sebuah keberanian kalau menurut saya ya. Kesediaan untuk tampil dengan masalah yang lagi happeningnya gitu. Nah, buat saya disini ada sisi confidence, ada sisi keyakinan diri yang dimiliki Gisel untuk bisa menempatkan dirinya seperti atau seakan-akan memang dia siap menghadapi apapun gitu. Kalau kita lihat dalam kasus ini, satu bulan sudah berjalan jadi paling tidak ada sebuah proses penyesuaian baik dari publik atau orang yang mengikuti kasusnya juga Gisel sendiri. Nah, penyesuaian ini intinya berusaha untuk misalnya cooling down dari situasi yang menekan ya, lalu mencoba untuk release, melepas ketegangannya, tekanannya, atau stres yang barangkali dihadapi. Lalu yang ketiga berusaha untuk mengeliminir nih konsentrasinya publik, atensinya publik, paling tidak dengan satu bulan berjalan sudah banyak kasus-kasus lain sehingga itu mengalihkan sebagian. Nah, ini penting buat Gisel sendiri untuk bisa, tanda kutip, memperkuat dirinya, mentalnya dalam hal ini. Sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan, cuman kegiatan kalau anak-anak gimana gitu kalau ngeliat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya, yaudahlah, gak apa-apa yang penting kan aku yang tahu maksudnya, kehidupannya kan kita yang jalani. Selain momen liburan Gisel di Bali yang menjadi perbincangan netizen di dunia maya, polisi juga terus berupaya mengusut tuntas siapa saja yang terlibat di dalam penyebaran video panas tersebut, serta aktor di dalam video itu. Lalu, seperti apa penjelasan pakar hukum terkait pasal dan hukuman yang menjerat seseorang saat konten bermuatan asusila pribadinya secara sengaja atau tidak sengaja tersebarluaskan ke publik? Jadi, kalau dari sudut pandang pelaku itu, yang berkembang itu kan perdebatannya, ini masuk delik apa terkait dengan sudut pandang pelaku? Jadi, ada undang-undang hukum pidana, kita pun undang-undang hukum pidana itu bisa, setidaknya ada dua kategori gitu ya, apakah masuk dalam asusila atau juga dalam konteks perzinaan. Yang kedua sebetulnya juga bisa dilihat dari undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik gitu. Tetapi memang undang-undang ITE ini lebih banyak mengedepankan pada aspek pelaku dalam konteks menyebarkan, menyebarluaskan, atau kemudian mentransmisikan gitu. Dan yang ketiga ada undang-undang pornografi ya, meskipun ini masih perdebatan karena konten pornografi ini apakah dilihat dari pelakunya atau penyebarluasannya gitu. Nah, karena di dalam undang-undang pornografi sendiri, itu dinyatakan membuat dalam media komunikasi, memang penyidik akan membutuhkan waktu setidaknya tadi, membuktikan siapa sesungguhnya yang ada di dalam konten video itu. Kemudian yang kedua, itu kan untuk kontennya, tetapi dalam kasus ini yang kemudian menjadi viral, maka kemudian juga harus diketemukan sesungguhnya siapa yang menyebabkan konten atau video ini menjadi viral ke ranah publik. Karena bisa jadi memang konten-konten seperti ini yang sifatnya privasi, yang sifatnya itu adalah data pribadi, itu tidak untuk konsumsi publik, tetapi kemudian itu menyebar kepada publik sehingga itu menimbulkan persoalan. Kan ya yang tahu, yang tahu aku ya tahu lah gitu, cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Iya loh, bener-bener loh. Dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya, yang ada CT, saya ada LM, sama si cowok. Nah, 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 gitu kan. Ya, si AR. AR itu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaya. Jadi hati-hati, Anda-anda yang bikin video, ya, kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu undang-undang ITE, harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Ya, tapi di kasus si AR, lalai kena juga. Itu baru satu. Tapi yang paling bahaya, undang-undang pornografi. Karena di undang-undang pornografi, ada kata-kata termasuk memproduksi koma. Memproduksi. Berarti memproduksi video porno, ya, walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan undang-undang pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Si cowok itu, ada istri nggak? Kalau ada istri, istri bisa laporkan perjinahan. Ya, tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian. Memang kita juga. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap dua orang. Bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta, kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Kalau bisa, langsung olah TKP. Saya minta semua yang nyebarin itu, itu ditangkap. Ini akan jadi contoh buruh ketika kasus ini hanya berhenti di sini, itu akan jadi contoh buruh bagi masyarakat.